selamat menikmati selamat menikmati disini ada wacana ya bapak akan bacakan untuk kita semuanya pakaian profesi Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu pakaian tersebut bisa biasa dikenakan saat mereka bekerja pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini ini pakaian profesi ya, kelas 3 kira-kira apa cita-citanya nih ya, ada yang tentara nanti ada khusus pakaiannya ya, itu maksudnya pakaian profesi banyak jenisnya ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara dan polisi, ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara ini dia ya, pakaiannya ya atau mungkin anak kelas 3 ya, kalau dokter itu kelas 3 kira-kira pakaiannya seperti apa iya, warna putih ya iya, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan dokter memakai pakaian dokter saat praktek pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang pakaian profesi tidak dipakai setiap saat itu dia anak kelas 3 ya tapi untuk anak-anak TK anak-anak SD mungkin ada ya, baju-baju polisi ya nah, itu seperti itu dia pakaian profesi ya banyak orang senang mengenakan pakaian profesi pakaian profesi adalah tanda pengenalan suatu profesi orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi kita dapat memudahkan pilot dengan permugari dari pakaian yang dikenakan pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya iya, mulai dari sekarang anak kelas 3 bisa mempunyai cita-cita ya kira-kira apa cita-cita nanti ya kalau polisi, itu ada seragam khususnya ya bisa kita lihat ya polisi lalu lintas ya anak kelas 3 ya oke, Bapak akan lanjutkan amatilah teks pakaian profesi jawab pertanyaan berikut ini iya, disini ada soal ya anak kelas 3 ya dan juga sudah Bapak buat jawabannya ya perhatikan bagus-bagus ya apa saja yang diceritakan teks ya, kira-kira apa yang yang sudah Bapak baca tadi apa kira-kira ceritanya ada yang tahu anak kelas 3? iya, ini dia ceritanya sudah Bapak buat ya perhatikan ya Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi pakaian profesi banyak jenisnya pakaian profesi dikenakan sesuai keperluannya banyak orang senang mengenakan pakaian profesi itu dia cerita teks tadi ya apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? mengapa? nah, kira-kira orang yang tahu enggak orang zaman dahulu menggunakan pakaian enggak profesinya nah, ini dia ya disini sudah Bapak buat ya pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini karena zaman dahulu belum ditemukan teknologi produksi sandang itu dia oke, anak kelas 3 ya, kita lanjutkan lagi pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan mengapa? ya, anak kelas 3 kira-kira apa yang kamu ingin kenakan iya, pasti banyak ini ingin menggunakan polisi ingin menggunakan dari dokter ingin menggunakan guru mungkin aja cita-cita nya profesinya ya iya, disini sudah Bapak buat contohnya ya kira-kira apa yang pas ya saya ingin menggunakan pakaian profesi polisi karena saya ingin ikut menjaga ketertiban masyarakat itu dia contohnya Bapak buat ya ada juga nanti bisa tentara ya ada juga dokter nanti ya, bisa bermacam-macam ya profesi anak-anaknya ya mengapa kelebihan apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya ya, ini dia ya kelebihan pakaian profesi adalah dapat menunjukkan identitas identitas atau jenis profesi orang yang menggunakan pakaian sedangkan kekurangannya adalah membeda-bedakan orang berdasarkan profesi itu dia kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi ya, kita lanjutkan lagi apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi tuliskan pertanyaanmu oke, disini berupa pertanyaan yang sudah Bapak buat disini berupa pertanyaan yang Bapak tuliskan ya perhatikan anak kelas 3 kira-kira apa yang ingin iya, ini dia pertanyaannya apa saja jenis-jenis pakaian profesi iya, itu dia ya oke Bapak akan lanjutkan lagi perhatikan amati kembali teks pakaian profesi bercerita lah kepada teman-temanmu tentang pakaian profesi bercerita lah secara bergantian iya, anak kelas 3 udah bisa pasti udah pandai cerita ya iya, disini sudah Bapak buat contohnya ya anak kelas 3 perhatikan ya iya pakaian profesi adalah pakaian digunakan oleh profesi tertentu pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja pakaian profesi banyak jenisnya diantaranya adalah pakaian dokter tentara polisi pilot dan pengacara dan masih banyak lagi itu dia ceritanya yang sudah Bapak buat contohnya oke anak kelas 3 oke edu dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi mereka berencana mengenakan kegiatan menarik mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita masing-masing setiap anak memiliki cita-cita mereka memiliki cita-cita yang berbeda udin ingin jadi dokter dayu ingin menjadi pilot lan ingin menjadi perawat edu ingin menjadi polisi siti ingin menjadi perancang busana bini ingin menjadi penyiar televisi itu dia cita-cita mereka bagaimana dengan yang lain iya mungkin ada cita-cita menjadi profesor ingin jadi dosen ingin jadi guru ingin jadi kepala sekolah banyak cita-citanya semoga cita-cita anak kelas 3 tergabulkan semuanya yang penting tetap semangat belajar jangan lupa memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan guru-gurunya oke anak kelas 3 iya bapak akan lanjutkan lagi perhatikan anak kelas 3 amatilah gambar edu dan teman-temannya jawab pertanyaan pertanyaan berikut ini iya pertanyaan-pertanyaan perhatikan ya siapa saja yang mengenakan pakaian profesi iya ini dia ya Udin Dayu Lani Siti dan Edo apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus jelaskan iya ayo anak kelas 3 apakah semua profesi memiliki pakaian khusus iya ini dia jawabannya tidak semua jenis pekerjaan memiliki pakaian profesi misalnya senelayan tidak memiliki pakaian profesi ya dan masih banyak lagi ya jadi tidak semua jenis pekerjaan memiliki pakaian profesi bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu jelaskan ya ayo anak kelas 3 kemungkinan satu meja mungkin ya berbeda cita-citanya ya iya jawabannya ini ya sudah pak buat ya jika ada teman yang berbeda cita-citanya kita harus menghargai pilihan cita-citanya tersebut iya kita harus menghargai dalam hidup ini anak kelas 3 ya meskipun kita satu meja kita tidak boleh berantam ya meskipun satu meja kita berbeda cita-citanya kita harus menghargai oke perhatikan lagi anak kelas 3 edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah mereka berbeda tapi tetap rukun bagaimana dengan kamu apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temannya tanyalah teman-temannya apa saja cita-citanya tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan tuliskan hasil teman-temannya pada bagian berikut ini disini dia ya sudah pak buat ya pak oke tetap bersatu dalam perbedaan oke kita masuk yang pertama dulu ya cita-cita teman laki-laki kira-kira apa yang sudah ditanyakan ayo iya sini sudah pak buat ya ada dokter ada polisi ada tentara ada masinis dan yang lain lagi ya oke kalau anak perempuan iya cita-cita perempuan sudah ada sini ya ada dokter ada perancang perancang busana ada perawat ada guru dan masih banyak lagi mungkin ada pilot ya oke apa persamaannya ayo ini dia persamaannya siswa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki cita-cita ini dia persamaannya kira-kira perbedaannya apa perbedaannya kelas 3 mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan keinginannya ya ini dia perbedaannya oke kita lanjutkan lagi perbuatan yang harus dihindari oke apa kira-kira perbuatan yang harus dihindari menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman yang lainnya mengejek cita-cita teman yang lain itu tidak boleh ya itu harus dihindari perbuatan-perbuatan seperti itu harus kita hindari anak-anak ya oke perbuatan yang harus dilakukan kira-kira apa kelas 3 ini dia ya menghargai cita-cita teman mendoakan teman-teman memberi semangat kepada teman-teman itu dia harus yang kita lakukan kepada teman-teman kita yang berbeda cita-cita ya kita harus saling menghargai harus saling mendoakan harus saling memberi semangat ya anak kelas 3 ya iya anak kelas 3 sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan ada yang itu anak kelas 3 iya ini dia ya perhatikan ya tuliskan cerita pada tempat tersebut ya sudah buat disini ya kita harus mendoakan teman agar cita-cita yang mereka pilih dapat tercapai untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha jika kita malas belajar tentunya cita-cita tersebut akan sulit tercapai itu dia jawabannya anak kelas 3 jangan lupa tetap semangat ya dalam hal proses belum belajaran di kelas ya perhatikan apa yang disampaikan bapak ibu runya ya jangan main-main ya usah yang di belakang tempat duduk anak kelas 3 ya iya akan lanjutkan lagi ya ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu lakukan lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar lakukan percobaan dengan gembira catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut iya disini sudah ada tabelnya ya iya beri tanda checklist tanda benar jika memiliki simetri putar dan tanda kali jika tidak memilikinya ya yang pertama kita lihat anak kelas 3 ya apakah gambar tersebut memiliki simetri putar iya berapa banyak simetri putarnya ada dua ya oke gambar yang berikutnya perhatikan ya iya ini dia ya gambar yang kedua apakah memiliki simetri putar anak kelas 3 iya tidak memiliki simetri putar ya oke kita lihat gambar yang ketiga ya oke ini warna biru ya ini seperti gambar telur ini serta ya apakah memiliki simetri putar iya ternyata memiliki ya berapa banyak simetri putar yang dimilikinya taktur hingga ya oke langsung ya gambar keempat lagi iya disini ada segitiga ya segitiga memiliki simetri putar anak kelas 3 iya ternyata tidak ya oke kita lanjutkan lagi oke apakah gambar tersebut memiliki simetri putar iya ternyata memiliki ya berapa banyak simetri putar yang dimilikinya iya ada dua ya anak kelas 3 ya oke demikianlah materi kita untuk kali ini semoga bermanfaat buat anak dari kami semuanya buat bapak ibu guru buat siapapun yang menonton video ini tetap semangat ya jangan lupa jaga kesehatan sekian dan terima kasih